Intro Oke selamat datang kembali di channel Chris Sangarasi Kali ini saya akan menjelaskan sistem bahan bakar Untuk semua mesin D11K pada unit Volvo Yang memenuhi regulasi emisi Euro 6 Untuk mencapai konsumsi bahan bakar yang lebih rendah Dan emisi gas buang rendah Jadi ada tuntutan yang tinggi terhadap mesin dan sistem Pada bahan bakar ini Nah jadi disini untuk sistemnya disini adalah sistem Namanya adalah CRI Common Rail Injection pada engine Volvo D11K Nah bisa terlihat dari sini Ada beberapa warna pada line ataupun jalur Disini untuk warna hijau Ini adalah bagian dari return side nya Kemudian ada yang warna merah muda Disini sisi tekanan rendah Kemudian kuning ini adalah bagian dari suction side Suction side ya Nah jadi ada beberapa komponen yang disini Yaitu pertama ada tanky Kemudian ada yang bagian nomor 4 disini adalah Filter hosing With water separator and hand pump Kemudian nomor 8 ini adalah feed pump Kemudian nomor 10 ini adalah fuel glary in cylinder head Kemudian disini untuk nomor 11 Disini adalah pumping injector Kemudian nomor 12 disini adalah common rail 13 ini adalah injector Kemudian disini ada 14 ini adalah APRV Atau electrical pressure release fallout Kemudian yang nomor 15 disini adalah fuel pressure sensor Ini adalah bagian-bagian dari common rail Nah kita lihat disini untuk skematiknya Jadi skematik bahan bakarnya Untuk common rail mulai dari tanky Kemudian menuju ke ESCU Untuk meninggalkan ESCU Kemudian masuk ke free filter Nah setelah dari free filter Masuk ke feed pump Ya feed pump Nah dari feed pump disini akan Menuju ke View filter Nah dari view filter Nah baru nanti akan Langsung menuju ke Main gallery Nah di main gallery disini masuk Kemudian nanti akan Dipompa langsung ya Dipompa disini Oleh injector Disini sehingga menghasilkan Tekanan tinggi yang standby ya Pada bagian Common rail Ya Jadi sistem kerjanya ini feed pump Ya feed pump Menaikan bahan bakar Melalui filter utama Lalu ke Galeri Bahan bakar Disilinder head Dan pada injector Memompak Ya Injector Pemompak ya Ini pemompak Ada tiga Disini digerakkan oleh Campsup Melalui roker aram Dan melakukan Dua langkah Pemompak Per Rotasi Campsup Ya Nah Injector disini Memompak Menyalurkan bahan bakar Bertekanan tinggi Ke Common rail Ya Kemudian disini ada Sensor tekanan bahan bakar Pada common rail Mengawasi Tekanan bahan bakar Sinyal digunakan oleh ECM Untuk mengendalikan Tekanan Common rail Melalui EPRV Atau Electrical Pressure Release Palap Ya Selanjutnya Disini ada Sensor Ya Ini ada sensor Dan katuk Atau palap Ya Pada common rail Ada sebuah sensor Untuk mengukur tekanan Dan sebuah katuk Yang disebut dengan EPRV Ya Atau Electrical Pressure Release Palap Ini digunakan untuk Menurunkan Tekanan Pada rail Dan dikendalikan oleh ECM Jadi Ketika mesin dimatikan Sistem menjalankan Uji kebocoran Dan setelahnya Katuk EPRV terbuka Dan melapaskan Tekanan Nah Sensor tekanan Rail ini Memiliki rentang kerja Dari 0 Sampai Dengan 3000 Bar Nah Kemudian disini adalah Untuk partikel Udara Dan air Pada sistem Bahan bakar Jadi intinya disini Sistem kerjanya Mulai dari Fit Pump Ya Mulai Fit Pump Disini akan Sebelum masuk ke Fit Pump Bahan bakar Akan disaring terlebih dulu Untuk memisahkan Fuel Dengan Air Kemudian Dari Fit Pump Langsung menuju ke Mine Filter Nah Disini ada nomor 5 Disini adalah Sebagai Hand Pump Untuk Melakukan Atau Bleeding Untuk melakukan Bleeding Nah selanjutnya Disini adalah Fuel Filter Hosing Ya Lihat Terlihat Ini Disini Hosing Yang berisi Free Filter Dan Mine Filter Utama Yang disini Kemudian disini Juga ada Hand Pump Dan Overflow Fall Up Semuanya terletak Pada Hosing Nah Semua disini Disini ada Namanya AFI AFI After Treatment Fuel Injector Juga diletakkan Pada Bagian Hosing Filter Kemudian disini Fit Pressure Sensor Juga terletak Pada Hosing Filter Kemudian kita lanjut Lagi ke Komponen selanjutnya Yaitu Injektor Ya Pada Injektor D11K Engine Ini memiliki Pumping Injektor Pada Selinder Nomor 2 Nomor 4 Dan Nomor 6 Ya Pumping Injektor Memiliki Sebuah Pompa Untuk Memompak Fuel Dengan Tekanan Tinggi Ke Common Rail Dan Part Bagian bawah Injektor Tidak memiliki Pumping Part Jadi Sebelahnya Tidak memiliki Pumping Jadi Ada Tiga Dalam 6 Selinder Injektor Dan pumping Injektor Bervariasi Tergantung Dari Ukuran Engine Sehingga Tidak Bisa Disamakan Diameter Piston Pump Sebesar 7 Millie Dan Stroke 18 Millie Untuk Semua Pumping Injektor Berikut ini adalah Jalur Fuel Saat kita Melakukan Bleeding Untuk Fuel Yang mulai Dihisap Dari Tengki Ini ketika Pompa Yang nomor 5 Atau Hand Pump Ini kita Lakukan Bleeding Untuk Membuang Udara Yang ada Pada Fuel Sistem Oke Mungkin Itu saja Untuk Penjelasan Terkait Sistem CRI Pada Unit Pulpo Terutama Untuk D Engine D 11K Euro 6 Terima Tengok Khos Tengok 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 Sistem